Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan dengan saya untuk materi kedua dari saya, yaitu mengenai teknik dokumentasi dan pelaporan asuhan keperawatan pada tetaran BINI. Jadi kita tahu, sudah belajar sebelumnya, kalau asuhan keperawatan itu meliputi lima hal dari mulai tongkajian sampai evaluasi di mana askep tersebut harus didokumentasikan dan juga dilaporkan. Bagaimana sih teknik dokumentasi serta pelaporannya yang ada di tetaran rumah sakit ataupun di BINI itu seperti apa sih? Nanti kita akan sharing ya, belajar bareng. Anda juga nanti bisa baca-baca sekaligus mengerjakan tugas agar lebih mengerti seperti apa teknik dokumentasi dan pelaporan askep pada tetaran BINI. Untuk pembahasan pada pertemuan kali ini, melebihi kedua hal ya. Yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan komputer keperawatan. Jadi sejak kapan sih yang namanya dokumentasi itu dimulai sampai terjadi namanya dokumentasi berbasis komputer? Kemudian bagaimana sih implementasi sistem informasi keperawatan di rumah sakit? Entah itu di dunia atau di Indonesia. Apakah sudah berlangsung atau sudah berjalan dengan optimal? Nah, nanti kita sama-sama bahas ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita menjauhkan dulu ya. Kita tahu sendiri dalam era globalisasi ini, rumah sakit dituntut untuk meningkatkan kinerja dan daya saing sebagai badan usaha. Dan di mana komunikasi itu merupakan hal yang sangat berusaha dan penting. Kita tahu sendiri sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di rumah sakit. Perawat merupakan, kalau kita sebut sebagai gada di depan ya, latihan yang berperawat merupakan ujung tombak dari pelayanan kesehatan. Karena apa? Karena ketika kita menjadi seorang perawat, maka kita harus memberikan asuhan keperawatan secara holistik dan komprehensif selama 24 jam. Nah, disinilah kenapa sangat diperlukan atau sangat penting sekali semua yang dilakukan perawat selama 24 jam itu harus didokumentasikan. Nah, jadi Anda bisa menghubungkan antara pentingnya komunikasi, kemudian bagaimana dalam memberikan askep secara komprehensif untuk didokumentasikan. Jadi, harus benar-benar bagus ya untuk dokumentasinya. Selanjutnya, untuk pendokumentasian. Asuhan keperawatan itu sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Florence ya. Anda sudah belajar ya tentang Florence ya. Tahun berapa Florence sudah memulai untuk sebuah profesi keperawatan ya. Jadi, dokumentasi sudah dimulai sejak zaman Florence. Pada zaman Florence ini, Florence telah menulis tentang pentingnya komunikasi di antara memberi layanan keperawatan dalam pengembangan format yang digunakan dalam mengkonsultasi proses komunikasi tersebut. Jadi, dalam komunikasi ini atau dalam pemberian pelayanan kesehatan atau keperawatan itu sangat dipentingkan atau sangat penting adanya komunikasi. Sehingga untuk menyamakan konsepsi tersebut dibentuk suatu format ya. Ini adalah format baru agar berlaku, kemudian bisa dilakukan secara keseluruhan. Jadi, semuanya bisa memakai satu format, tidak dengan format sendiri-sendirinya. Dari format inilah, maka dari waktu ke waktu format perencanaan disusun sesuai dengan kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Kemudian, bagaimana sejarah perkembangan komputer keperawatan? Jadi, pendokumentasian ASKEP berbasis komputer itu dimulai sejak abad ke-20. Penggunaan komputer dalam asuhan keperawatan itu dilakukan pada akhir tahun 1960-an dan di awal 1970-an. Nah, di sini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu telah banyak mempengaruhi aktivitas penggunaan kata dan informasi di bidang keperawatan. Sehingga dari sinilah muncul istilah baru, yaitu informatika keperawatan. Nah, apakah itu informatika keperawatan? Informatika keperawatan merupakan integrasi antara ilmu keperawatan, kemudian ada ilmu komputer, dan ilmu informasi untuk mengelola data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan dalam praktek keperawatan. Jadi, namanya informasi keperawatan. Integrasi berarti suatu gabungan ya, gabungan dari ilmu apa saja, dari ilmu keperawatan, kemudian ilmu komputer, dan ilmu informasi. Jadi, tidak hanya diperawatan di luar negeri itu tidak hanya dituntut lulus keperawatan dan sudah gitu ya, tapi dia dituntut harus bisa menguasai ilmu komputer dan ilmu informatika. Sehingga dia bisa melakukan atau mendokumentasikan asuhan keperawatannya itu dalam bentuk komputer ya, dalam bentuk berbasis komputer ya. Tidak hanya manual secara tulis tangan dan kertas, tapi sudah dalam bentuk komputer. Untuk apa kita harus menerapkan informatika keperawatan? Ini agar diperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih bagus dan lebih baik dalam praktek keperawatan. Jadi, kita sudah mulai meninggalkan yang namanya dokumentasi manual ya, menuju ke era elektronik atau semuanya sudah serba komputer. Nah, informasi, informatika keperawatan ini itu memfasilitasi adanya integrasi data, jadi data-data bisa diintegrasikan, dikumpulkan. Jadi, satu, kemudian ada informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan untuk mendukung perawat, pasien, dan penyedia lainnya dalam mengambil keputusan. Jadi, semua keputusan itu bisa diambil ketika, seperti yang kemarin sudah dibahas ya, ketika data, kemudian informasi itu benar-benar akurat dan lengkap dan terkumpul dalam database. Kalau kita punya dasarnya kemudian itu sudah akurat dan ada faktanya, maka nanti pengambilan keputusannya akan lebih baik dibandingkan dengan mengambil keputusan tapi tanpa adanya landasan. Kemudian, bagaimana cara mencapai ini? Nah, untuk kemajuan informatika ini bisa dicapai melalui penggunaan struktur informasi, kemudian proses informasi dan teknologi informasi itu sendiri. Nah, selanjutnya, apakah sistem informasi keperawatan? Nah, kemarin kita sudah belajar sistem informasi kesehatan. Masih ingat ya, apa itu sistem informasi kesehatan? Ini ada itulah lagi S-I-K ya, tapi untuk K-nya, ini di sini adalah sistem informasi keperawatan. Jadi, apakah sistem informasi keperawatan? Sik ini merupakan kombinasi, berarti gabungan juga dari ilmu komputer, kemudian ilmu informasi dan ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi serta pengetahuan untuk membukuh pelaksanaan ASKAP. Nah, jadi sama dengan informatika, keperawatan ya artinya. Karena dia sama-sama kombinasi atau integrasi antara ilmu komputer, kemudian info informasi dan ilmu keperawatan itu sendiri. Jadi, untuk apa? Untuk menambah atau memudahkan manajemen atau pengaturan proses pengambilan informasi dan pengetahuan untuk memaksanakan ASKAP yang lebih baik. Nah, bagaimanakah secara sistem informasi keperawatan? Jadi, sebenarnya komputer itu telah dikenal 50 tahun yang lalu. Namun, rumah sakit ternyata agak lambat dalam menangkap revolusi komputer, sehingga perawatan akhirnya terlambat mendapatkan manfaat dari komputer. Padahal manfaat komputer itu banyak sekali ya. Kita bisa melakukan apapun dengan komputer, bahkan di era milenial ini kita tidak bisa rasanya. Kalau tidak mempunyai komputer ya, tentunya komputer zaman sekarang lebih canggih dan lebih mudah. Nah, ya tidak seperti dulu. Nah, usaha pertama dalam menggunakan komputer oleh perawat terjadi pada akhir tahun 1960-an dan di awal 1970-an. Penggunaannya mencakup automatasi catatan perawat untuk menjelaskan status, kemudian bagaimana perawatan pasien, kemudian menyimpan hasil sensus, serta gambaran dari staff. Jadi, tidak hanya isinya itu, tidak hanya data tentang pasien, kemudian tentang askel, tapi juga berisi sensus dan gambaran staff keperawatan ini untuk menganalisis kecenderungan masa depan staffnya. Kemudian, pada pertengahan tahun 1970-an, tiga sistem informasi rumah sakit diterapkan dan perawat mulai menerupkan sistem informasi manajemen keperawatan. Kemudian, pada akhir 1980, muncullah sistem mikro komputer yang mendukung pengembangan sistem informasi keperawatan. Perkembangan informasi keperawatan di luar negeri berkembang dengan pusatnya. Jadi, bagaimana sistem informasi keperawatan di luar negeri, ternyata di sana sudah berkembang dengan pusat. Seperti apa bukti dari perkembangan yang pusat di luar negeri? Jadi, perkembangan informasi keperawatan di luar negeri ini penerapannya sudah mempengaruhi kontinuitas. Jadi, istilahnya penerapan informasi informasi dalam sistem dokumentasi mempengaruhi kontinuitas perawat pasien dan memungkinkan perawat bukan perawatan yang lebih aman. Jadi, seperti yang saya selesai tadi, di Amerika Serikat, misalnya seorang perawat yang akan mengoperasikan sistem informasi keperawatan harus mendapatkan sertifikasi dari American Nurses Credentialing Central. Jadi, benar-benar ketat ya. Kemudian, apa saja syaratnya untuk menjadi seorang perawat di luar negeri? Syaratnya berbelan sejadanya keperawatan atau magister dengan menguasai informatika dan kualifikasi berpraktik sebagai RN, yaitu register 0 selama 2 tahun penuh. Ini perbedaan antara luar negeri dan di Indonesia ya. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah implementasi sistem informasi keperawatan di rumah sakit. Bagaimana sih implementasi sistem informasi keperawatan di rumah sakit? Menurut Anda, bagaimana implementasi sistem informasi keperawatan apakah sudah optimal dan semua rumah sakit sudah menjalankan? Nanti silakan dibahas di forum diskusi, karena untuk tugas Anda sudah mendapatkan tugas sendiri ya, sesuai dengan RPP. Nah, ini tadi era globalisasi, menuntut rumah sakit untuk meningkatkan kini cedat. Saya saingi di sini, sistem informasi keperawatan berbasis teknologi informasi dan teknologi informasi komputer dengan pendekatan standar missing layers menjadi sebuah kebutuhan. Nah, ini tadi, untuk penerapan informatika dalam dokumentasi, ini harus dilakukan dan mempengaruhi kontinuitas perawatan pasien, sehingga perawat bisa melakukan perawatan yang lebih aman. Kemudian, bagaimana sistem informasi manajemen keperawatan di Indonesia? Ternyata masih minim penerapannya. Dokumentasi keperawatan masih menggunakan tulisan. Jadi, di beberapa rumah sakit, Anda bisa searching ya, ada beberapa rumah sakit yang belum menerapkan yang namanya SIMK ini. Padahal, fisik pemerintah adalah Reable Health Information 2010, maka pelaksanaannya belum optimal. Nah, bagaimana sih sejarahnya penerapan sistem informasi manajemen keperawatan di Indonesia? Jadi, penerapan SIMK ini di Indonesia, antara lain adalah dimulai dari sistem informasi keperawatan di RSUD Banyumas. Jadi, ini RSUD pioner sejak tahun 1998 sudah menerapkan sistem informasi keperawatan. Kemudian, pada tahun 2002 sudah berubah menjadi aplikasi Windows. Kemudian, pada Maret 2006 sudah berubah menjadi program komputer ASKOP. Jadi, di sana sudah diterapkan, sudah diimplementasikan program komputer untuk masalahan keperawatan. Nah, pedomannya apa? Pedomannya masih menggunakan nanda Nikmok. Jadi, di sana seperti apa sih software-nya pedoman nanda Nikmok itu. Jadi, di sana itu sudah ada software, sudah ada aplikasi. Begitu nanti dimasukkan di sana, gudang-gudang seperti ini, itu nanti akan muncul diagnosanya apa. Kemudian, kalau dikulis diagnosanya keperawatan, diklik, nanti akan keluar nok sama Nikmoknya. Jadi, tidak perlu buka-buka buku lagi. Di situ sudah muncul apa saja sih yang harus dilakukan jika ditemukan diagnosanya seperti ini. Kemudian, software ASKOP berbasis masyarakat, ini juga muncul di puskesmas, yang muncul dari Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Kemudian, lanjut juga penerapan SIMK di RSUD, dokter cipta mangu semua, ini disebut EHR. Jadi, kalau di sana ada aplikasi electronic health record. Kemudian, penerapan SIMK di RSUD Merkono, salah satunya adalah ada tel api. Kemudian, ada juga penerapan SIMK di RSUD, dokter karya di Semarang. Oke, kemudian, bagaimana sih komputer pada dokumentasi keperawatan itu? Jadi, kita tahu sendiri komputer pada dokumentasi keperawatan. Kita tahu komputer dulu. Komputer dapat dinyatakan sebagai sebuah benda yang terdiri dari hardware dan software, di mana penggunaannya saat ini tidak teratas pada penggunaan di kantor atau tempat kerja, tapi juga di rumah. Jadi, kita tidak bisa terlepas dari komputer. Di tempat kerja, di kantor, bahkan di rumah, selalu berhubungan dengan yang namanya komputer. Kemudian, dokumentasi keperawatan di basis komputer adalah salah satu modul keperawatan yang dikombinasikan dengan sistem komputerisasi di rumah sakit dengan staff perawatan. Secara umum, komputer kenapa sangat dibutuhkan? Kemudian, sangat penting karena kita tahu komputer itu memiliki tiga karakteristik dasar. Yang pertama, cepat. Kemudian, dapat diandalkan dan menyimpan data besar. Cepat. Kenapa? Karena komputer mampu menjanjikan dan menampilkan data yang diturunkan secara cepat. Kalau kita sudah masuk-masukkan semua data, kita mencari lagi searching nama. Klik langsung keluar datanya. Nah, ini salah satu karakteristik bahwa komputer itu memang secara kerusannya cepat. Kemudian, dapat diandalkan. Komputer dapat diandalkan karena ketika kita membutuhkan satu data, kita hanya tinggal tekan tombol dan seluruh data yang dibutuhkan akan muncul. Yang penting adalah bagaimana kita secara baik atau secara detail untuk menyimpan data-data tersebut. Jangan sampai hilang. Kemudian, kita tahu sendiri di laptop sekalipun tipisnya segitu ya, tapi kemampuan menyimpan data dalam jumlah besar, di mana data tidak bisa dimunculkan secara efisien. Jadi, kenapa komputer sangat diperlukan pada dokumentasi keperawatan. Salah satunya adalah karena karakteristiknya yang cepat dapat diandalkan dan menyimpan data besar. Kemudian, aplikasi software dalam ASCAP itu seperti apa? Nah, software adalah sistem yang beroperasi di dalam sebuah komputer di mana terdapat hubungan antara software dan hardware melalui apa yang disebut sistem operasi. Jadi, kita tahu ya, komputer itu ada sistem operating, kemudian ada software dan hardware di mana. Software dan hardware dihubungkan oleh sistem operasinya. Software banyak digunakan sebagai program yang akan dipakai dalam komputer sebagai server komersil. Jadi, kalau Anda cari-cari ya, aplikasi-aplikasi ASCAP ini harganya mahal sekali ya, bisa puluhan juta ya, karena memang ini memudahkan. Kemudian, buatnya juga harus oleh ahlinya. Jadi, ini mahal sekali. Nah, kalau software ASCAP itu apa? Software asuan keperawatan adalah software yang mengandung sebuah program dengan menggunakan database management berisi data-data pengkajian kesehatan seorang pasien yang dikelompokkan. Jadi, data-data tersebut nanti, data-data pasien tersebut dikelompokkan, dianalisis sehingga akan munculkan diagnosa. Nah, dari diagnosa keperawatan akan muncul perencanaan tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan oleh perawat. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, software-nya itu kita masukkan data-data pasien, misalnya keluhan, riwayan, dan sebagainya sampai pengkajian selesai. Kemudian, nanti dari data-data tersebut akan kita klasifikasikan, itu sudah akan muncul, misalnya, napa sesak, kemudian error 30 kali per menit, nah di 110 kali per menit nanti sudah diklik, dan akan muncul diagnosa keperawatan. Nah, kemudian kalau sudah dituliskan diagnosa keperawatannya apa, nanti tinggal cari saja diak masalah keperawatan, ketidaktifan bersihan, ketidaktifan pola nafas misalnya, diklik, nanti langsung keluar intervensi. Gampang sekali, kan, untuk aplikasi ini, sehingga benar-benar memudahkan perawat. Nah, kemudian dari dokumentasi tindakan menghasil intervensi yang tersedia, nah, perawat itu bisa mendokumentasi langsung, tindakannya ke dalam komputer. Jadi, kan tadi sudah keluar ya, diak masanya ini, klik, langsung keluar intervensi. Nah, kalau kita ada intervensi apa saja, kita pilih seperti biasa ya, kita pilih apa saja yang cocok pada pasien, nanti kita jentang saja, apa tadi yang sudah dilakukan, jentang langsung. Dokumentasinya langsung terekam di situ apa saja ya, atau tindakan keperawatan apa saja ya, dilakukan oleh perawatan. Selanjutnya, fitur dalam sistem informasi keperawatan. Jadi, untuk fiturnya, sistem informasi keperawatan digunakan database dengan menggunakan pengklasifikasian keperawatan yang telah baku, yaitu nanda, nok, dan nick. Nah, sekarang kan sedang gaming yang baru lagi ya, yaitu di mana kita sudah beralih, bukan lagi nanda, nok, nick ya, tapi kita sudah beralih ke STKI, SLKI, dan SIKI. Jadi, mungkin saja nanti, atau Anda bisa cari, apakah sudah muncul aplikasi ini ya, aplikasi servernya untuk penerapan database dengan pengklasifikasian keperawatan berdasarkan STKI, SLKI, dan SIKI. Kemudian, catatan keperawatan, catatan keperawatan, ini langsung muncul tanda-tanda vital, kemudian pengkajian keperawatan, perencanaan keperawatan, dan implementasi keperawatan. Selain itu, selain berhubungan dengan pasien, di sini juga ternyata ada yang berhubungan dengan perawat langsung, yaitu ada jadwal dinas, kemudian ada integrasi data klinis. Apa itu integrasi data klinis? Jadi, ini merupakan informasi dari seluruh profesi, ya, integrasi ya, jadi informasi dari seluruh profesi sebagai umpan balik untuk kemudian dilihat, dianalisis oleh staf perawat, kemudian diintegrasikan dalam perencanaan asuhan keperawatan. Selanjutnya, bisa juga untuk pendukung pengambilan keputusan. Jadi, untuk membantu proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, selama di dalamnya terdapat panduan hubungan antara penyakit dan tanda bejala, etiologi yang berhubungan dan faktor-faktor yang berhubungan. Jadi, kalau di situ sudah muncul, nih, etiologi seperti ini, ada hubungannya dengan bejala seperti ini, maka kita bisa mengambil keputusan. Selain itu, juga ada fiturnya adalah hubungan langsung dengan dokter juga dapat disediakan. Jadi, kalau menghubungi dokter, bisa langsung menggunakan fitur yang sama, fitur yang sama dalam informasi keperhatian ini. Nah, ini tentunya harus didukung dengan kebijakan rumah sakit. Jadi, rumah sakit harus memiliki kebijakan yang mengatur waktu dokumentasi kesehatan klien disimpan. Jadi, karena banyak pasien juga, jadi harus tetapkan kebijakan berapa lama sih data pasien ini bisa disimpan atau dihapus. Karena kan tentunya nanti akan berpengaruh terhadap kecepatan komputer ya, kalau terlalu banyak data yang disimpan. Jadi, kalau sudah tidak penting, bisa dihapus. Kemudian, dokumentasi klien, sebaik itu tetap primer, sekunder, atau sementara, nanti bisa ditetapkan. Selanjutnya, berdasarkan yang saya ceritakan ini, kita bisa menarik manfaat ya, bagaimana atau seberapa menjauh sih manfaat penelitian informasi keperawatan ini. Jadi, penelitian informasi keperawatan ini, banyak manfaatnya. Jadi, seorang perawat harus mampu melaksanakan asuan keperawatan sesuai standar, yaitu dari mulai pengkajian sampai evaluasi, dan sangat penting adalah disertai dengan sistem pendokumentasian yang baik. Jadi, dengan adanya TI ini, teknologi informasi keperawatan diharapkan. Dokumentasinya akan lebih baik, asuan keperawatan yang diberikan juga lebih bermutu. Tapi, relitanya di lapangan, asuan keperawatan yang dilakukan masih bersifat manual dan konvensional, belum disertai dengan sistem atau perangkat teknologi yang memandai. Nah, ini kesenjangan antara teori dan kenyataan, antara realita ya. Sehingga, perawat mempunyai potensi yang besar terhadap persisifat jadinya kelolaan dalam praktek. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sangat dimungkinkan bagi perawat untuk memiliki sistem dokumentasi asuan yang lebih baik dengan menggunakan sistem informasi manajemen keperawatan. Jadi, diharapkan dengan adanya SIM keperawatan ini, pekerjaan perawat tulis-menulis itu lebih bisa dikurangi sehingga memberikan asuan yang lebih baik. Kemudian juga bisa mengurangi adanya kertas ya. karena sampai sekarang kan kita buduhnya kan paperless bagaimana memilihkan yang namanya kertas ya. Kemudian, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sangat dimungkinkan bagi perawat untuk memiliki sistem dokumentasi askep yang lebih baik dengan sistem informasi manajemen. Jadi, fungsi informasi keperawatan di sini bisa dicembulkan sebagai proses perawatan pasien, kemudian sebagai proses manajemen bangsal atau ruangan, kemudian proses komunikasi, serta proses pendidikan dan penelitian. Jadi, tidak hanya untuk perawat, tapi untuk penelitian juga. Karena kan perawat itu tiga hal yang saling berhubungan ya. Praktik keperawatan, ilmu keperawatan, dan penelitian. Oke, selanjutnya. jadi apa keuntungan menggunakan sistem informasi keperawatan? Yang pertama adalah penghematan biaya, karena kita tahu penggunaan kertasnya bisa dikurangi, tidak perlu mencatat lagi di kertas, tapi langsung di komputer. Kemudian, penghematan ruangan, karena tidak dibutuhkan tempat yang besar dalam penyimpanan arsip, karena komputer bisa menyimpan data-data yang banyak. Penyimpanan data pasien menjadi lebih lama, kemudian dokumentasi keperawatan di basis komputer yang dirancang dengan baik dapat mendukung otonomi yang dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian, manfaat yang lain atau keuntungan yang lain adalah membantu dalam mencari informasi yang cepat, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat, meningkatkan produktivitas kerja, serta mengurangi kesalahan dalam menginterpretasi pencatatan. Oke, silahkan dijawab di forum diskusi pertanyaan saya ini ya, bagaimana penerapan SIMK di rumah sakit TPC, yang menurut Anda seperti apa, silahkan dicari berdasarkan data, kemudian bagaimana kesempatan implementasi SIMK di Indonesia, silahkan nanti saya akan periksa jawaban Anda di forum diskusi. Oke, terima kasih dari saya cukup sekian, jika ada yang kurang jelas bisa langsung chat di WA 0821 305 7287 ada pertanyaan bisa langsung chat di situ, ada yang kurang jelas bisa langsung chat di situ, dari saya cukup sekian, ada salah saya maaf, saya akhiri, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.